Hei! Hei! Sini sini sini! Cari! Oh ini bangga dua! Rai matanggan juga! Bang! Bang! Outfit lu! Hari ini kita bakal ngobrol sama Hasan Alaidrus. Kita lihat pencapaian gemilang dalam semua bidang dan inspirasi bagi banyak orang. Mari kita lihat obrolan Jedar dan Hasan Alaidrus. Hai guys! Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe. Kepiting bahasa Inggrisnya krep. Cakep! Jangan lupa untuk subscribe. Subrek! Udah bersama kita Hasan Alaidrus. Kalau teman-teman manggilnya Alai? Enggak, lu doang. Oh iya? Teman-teman manggil gue Baba. Oh Baba? Kenapa Baba? Karena gue punya Miwa. Miwa tuh anak gue. Nah anak gue tuh panggil Baba. Jadi semua orang ngikutan. Oh gitu. Oke, Babanya Miwa. Miwa sekarang udah umur berapa tahun? Tahun ini 7. 7 tahun. Berarti masuk kelas 1 SD? Udah masuk. Udah masuk. Baru. Gimana perasaannya punya anak perempuan yang sekarang udah masuk SD? Seneng sama sedih ya Bu? Sedih ya kenapa? Karena dia kayak tambah lama kan. Tambah gak bisa kita pegang gitu kan. Dan dia udah mulai berteman. Terus tambah lama juga kita harus jaga jarak sebagai anak bapak ke anak perempuan ya gak sih? Iya sih. Gitu. Jadi momen-momennya berubah lagi ya. Sekarang. Gimana caranya bikin anak ini lebih independen. Dan. Iya lebih independen. Tapi kalo ada apa-apa tetep cerita. Jadi gak nyari pelarian keluar. Gimana caranya kamu bisa jadi temennya si anak ini. Si Miwa ini. Tapi. Ehm. Gimana caranya kamu bisa jadi temennya si anak perempuan? Ia. Gila. Terus apalagi? Panjangan sedikit dong. Apa kamu yang senang tentang menjadi anak perempuan? Iya. Bagus aja. Ehm. Gak ada yang bilang ini bakal muda. Tapi. It's gonna be worth it. Karena menurut gue ya. MIwa sama mamanya juga dapat kasih sayang. Miwa sama gue juga dapat kasih sayang. Jadi. Mungkin gak barengan aja kan, ya. Tapi kita berusaha untuk. Fully. Biar dia gak ngerasa kesepian Paling yang gak enaknya adalah ketika gue kerja kayak gini Aturan lagi di jatah gue Gue harus masih titipin disana Jadi little bit longer gitu Ntar ketemu Sekali ketemu gue ajak liburan Biar bondingnya tetep Liburan-liburan kayak gini tuh Awal mulanya pasti dari hobi kan Dari hobi tapi bisa jadi kekerjaan juga How do you feel about that? Kayaknya semua orang punya mimpi Tapi kalo misalkan mau hobinya itu dibayar Iya itu kayak best ini banget gak sih? Best life, you living in the best life Ya pastinya seneng banget Tapi gak enaknya adalah Gak enaknya itu adalah Lu capek orang gak peduli Tapi tetep bikin konten Kayak kemarin kan abis balik dari mana Kemana 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 Ya resiko kerjanya gitu Cuman tetep harus bersyukur I met a lot of new people Every job Iya bener banget ketemu banyak orang Tapi itu enaknya buat orang yang suka dan extrovert Kalo orang yang introvert dan gak suka itu kayak Iya kayak uuh people ya Eh tapi ngomong-ngomong Kamu terakhir kemarin kemana? Sebelum ke Labuan Bajo sini Ke Luwuk Banggai di Sulawesi Itu tempatnya kayak apa sih? Ada namanya itu tempat ya Kalo lo kesana itu pasti gue gak mainstream Dan itu ada namanya Pertama lo sampe di Banggai itu ada namanya Air Terjun Piala Itu Air Terjunnya berlayer-layer Airnya warnanya biru Oh iya kamu nunjukin aku kemarin Dan itu bagus banget Nih kita liat ini dia Air Terjun Piala Gila sih itu kayak Itu aku pernah ngeliat Air Terjun kayak gitu Itu yang di area Sumba Yang pernah didatengin Lady Diana Iya Tapi bukan ya Bukan Mirip ya Mirip Dan ini di hutan gitu Bagus sih keren banget Dan ada satu lagi namanya Paisupok Itu danau Danau air tawar tapi crystal clear Yang ada buayanya bukan sih? Enggak Oh ini gak ada buayanya Jadi banyak banget nih Karena Hasani seneng banget traveling Dan udah jadi kayak rutin ya Dan banyak banget tempat-tempat yang punya historical Dan ada cerita-cerita yang seru banget Salah satunya tuh kemarin aku dengerin yang Cerita yang kamu Sebenernya di tempat itu ada buaya gede banget Oh di Idrawan? Idrawan Ah dulu apa namanya ada itu Itu kamu gak takut apa gimana sih? Kadang kalo ke suatu tempat yang baru Suka searching dulu gak tempat itu Itu ada apanya bahayanya atau apanya gitu Gak Apa just go? Gak pas disananya gak ada buaya Before afternya ada buaya Oh Jadi before ada buaya ditangkap Dateng gak ada Afternya ada lagi Oh Tapi deg-degannya ada Cuman kan kita as a human ya Kalo menurut pemikiran gue pribadi Lu diem dirumah pun Masuk kamar mandi Ke peleset Ke jedot Bisa mati Iya sih Dimanapun Namanya kesempatan itu Bisa terjadi Yang penting kita tetap berhati-hati Tujuh Terus ada lagi Danau Paisupok Itu yang kemarin kamu datangin itu kenapa? Itu bagus banget Sumpah sebening itu sebagus itu Dan ketika gue post itu kayak Semua orang nanya itu dimana Karena gue yakin banget di Indonesia tuh Banyak banget tempat bagus yang orang jarang tau Yang gak kayak exposed Pasti Kayak hari ini aja aku sebenernya Eh pas trip ini aja aku kayak terkaget-kaget Tuh Labuan Bajo keren banget Apalagi kita bisa muterin kayak gini Pake finisi tuh kayak wow banget sih Gunung-gunungnya tuh kayak kiri kanan Dan warnanya cantik banget Dan lo tau gak? Ini tuh berubah warna Kalau lagi beda musim Ini lagi summer Nanti dia berubah warna Kalau lagi rain Apa baby? Mau? Sekarang nih Mau kesana Masih pada foto-foto di atas yang Aku pergi ke downstairs 5 menit 5 menit boleh? Oke lanjut Sampai ya tadi kepotong Tapi Hasan Tempat mana lagi yang kayaknya pengen banget kamu tujuh Tapi belum kesampean? Banyak gak? Banyak Pasti ya Kalau ditanya mau kemana aja Mau kemana aja Tapi gue ada project 7 summit Itu naik tujuh gunung tertinggi di Indonesia Yang udah tuh kerinci Latim mojong Yang di Lombok apa namanya? Rinjani Rinjani Nah yang belum tuh Semeru Bukit Raya Binaya Sama Monkartens di Papua Mungkin Monkartens sih Emang apa enaknya naik gunung? Menyiksaku Tapi sungguh Candu Sungguh Candu Dibilang kadang gue ada satu titik Kalau lagi naik gunung tuh kayak gini Sir gue ngapain ya naik gunung? Di rumah makan enak Tidur enak Baik yang bantuin Kok nih duda Saat ini ada aja kelakuannya gitu Tapi yaudah Keep pushing your limit Dan lo muncak Capeknya udah nih Sebulan Pengen lagi Nagi ya Nagi Nagi Hmm Itu yang kadang-kadang suka di luar nalar aku Tapi coba deh Nanti kapan-kapan mungkin Kita akan naik gunung Gimana kalau Gunung Praw Itu paling gampang 4 jam Itu paling gampang Dan The best golden sunrise In the Southeast Asia The best golden sunrise Jadi kita harus berangkatnya jam berapa pagi Nggak kita Kita jalan nih Misalkan siang atau pagi Kita bermalam di atas Oh Pas pagi bangun buka tenda itu Golden sunrise nya bagus banget Jadi dia dari ungu dulu Ada hijau-hijau nya Keluar Wih indah Dan itu cuma 4 jam kok Apa namanya Praw Daerah Daerah Dieng Dieng Oke Jawa ya Jawa Tengah Jawa Tengah Oke Itu rekomendasi Dari Hasan Alain Drus Untuk pemula Kalau kamu Yang nonton Pengen coba Untuk naik gunung Bagi pemula Bagi aku juga Oke Kita liatnya Mudah-mudahan Aku ada kesempatan Buat naik gunung Sebelum naik gunung Kita naik bukit dulu yuk Nah Sekarang aku mau naik bukit Jadi ini Bukit Yang deket-deket sini Di Labuan Bajo Ini naiknya cuma 20 menit Iya Iya 20 menit Kalau PC cepat Kalau PC lama 1 jam Oh gitu Iya Kalau you keep moving Lapam kayak Kalau misalnya males Aku pernah nikah Aneh banget Di catcallingnya Dia nanya Dia manggilkan Neng-neng-neng Jadi sampe nyolek aku Karena aku males Ngeladenin Aku jadi kayak Aku gini Aku pura-pura bisu Saking males Mingle and ready to mingle Apaan? Tidur terus Ready Nggak ready-ready mingle Tidur terus Tidur terus Itu bisa